selamat menikmati 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 disini ada konsep diri, ada orientasi belajar, ada kesiapan belajar dalam hal ini bapak dan ibu juga bisa melihat bahwa konsep diri itu semakin berubah dan ketergantungan kepada pendidik menuju sikap dan perilaku mengarahkan diri dan saling belajar itu kalau misalkan andragogi, kalau orientasi belajarnya adalah dapat dijalankan sumber belajar kenapa? karena disini memang andragogi atau pembelajaran orang dewasa disini adalah lebih menekankan pada kemampuan bagaimana memacangkan masalah kemudian disini kesiapan belajar pun juga sudah siap karena disini sudah terbentuk mindset menjadi orang dewasa yang sudah pandai berpikir dan bertindak atau mengambil keputusan nah kemudian disini ada definisinya bapak dan ibu bahwa pembelajaran pedagogi berfokus pada pembelajaran yang dipandu oleh guru dimana guru memiliki peran utama dalam memimpin proses pembelajaran kemudian disini pembelajaran andragogi fokus pada pembelajaran yang lebih mandiri dimana pesan didik memiliki peran aktif dalam mengarahkan proses pembelajaran oke ya bapak dan ibu disini sudah saya tebalkan bahwa pembelajaran pedagogi itu fokus pada pembelajaran yang dipandu oleh guru sedangkan kalau di andragogi adalah fokus pada pembelajaran yang lebih mandiri jadi silakan bapak dan ibu bisa mendefiniskan misalkan sekarang sedang belajar mandiri begini ya di tempat laptop maka disini termasuk dalam pembelajaran andragogi dan kalau misalkan disini misalkan dipandu oleh guru dimana guru memiliki peran utama dalam memimpin proses pembelajaran maka disebut pedagogi oke selanjutnya adalah tujuan yang pertama tujuan pembelajaran pedagogi adalah untuk membantu peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlakukan untuk mengembangkan pemahaman yang tepat dan relevan sedangkan pembelajaran andragogi adalah membantu peserta didik belajar mandiri dan meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola pembelajaran mereka sendiri mungkin dengan contoh kita belajar webinar seperti ini maka kita melakukan dua hal sekaligus yang pertama pembelajaran andragogi yang kedua adalah pedagogi ada pun setelah ini bapak dan ibu mempelajari sendiri apa yang telah didapat di pelatihan maka disebut dengan pembelajaran andragogi lalu disini ada kepuasan belajar ya bapak dan ibu antara pedagogi dan andragogi juga ada perbedaan pedagogi adalah kepuasan belajar dan setelah didik bergantung pada kemampuan guru untuk memberikan pengajaran yang efektif jadi menitik beratkan pada kemampuan guru kalau misalkan di pedagogi sedangkan di andragogi adalah kepuasan belajar pesa didik bergantung pada kemampuan mereka atau kita sendiri untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk belajar secara mandiri begitu jadi nanti kalau misalkan setelah ini saya memberikan modul ke bapak dan ibu itu termasuk di andragogi kenapa? disini nantinya bapak dan ibu juga bisa memberikan ilmu ini kepada orang lain terutama kepada sesama guru ataupun di dalam komunitas kemudian disini ada pemilihan metode pembelajaran jadi dalam pembelajaran pedagogi guru lebih sering menggunakan metode pengajaran tradisional seperti ceramah presentasi atau diskusi atau kelompok kecil sedangkan untuk pembelajaran andragogi pesa didik lebih sering menggunakan metode pembelajaran yang lebih aktif dan melibatkan partisipasi aktif seperti diskusi terbuka simulasi dan studi kasus jadi memang sudah kontra sekali ya bapak dan ibu apa yang mungkin menjadi perbedaan antara pedagogi dan andragogi lalu disini ada fokus pesa didik kalau pedagogi fokus utama adalah pada pengajaran dan pembelajaran yang diberikan oleh guru dan andragogi fokus utama adalah kebutuhan belajar pesa didik dan kemampuan mereka untuk belajar secara mandiri kalau misalkan bapak dan ibu mengikuti pelatihan ini adalah tujuannya adalah butuh belajar begitu maka disini bisa dikatakan sebagai andragogi tapi kalau misalkan disini bapak dan ibu menganggap bahwa pembelajaran pada pelatihan ini adalah pedagogi maka bapak dan ibu mungkin menganggap saya guru ataupun tutor begitu yang mungkin sama-sama kita belajar tentang suatu hal yang sedang dipelajari begitu oke karakteristik pesan didik pembelajaran pedagogi cocok untuk anak-anak dan remaja yang membutuhkan pembimbingan dan pengawasan yang ketat dalam proses pelajaran jadi bisa dicatat bahwa pedagogi ini lebih cocok untuk anak-anak dan remaja bapak dan ibu sedangkan kalau andragogi lebih cocok untuk orang dewasa kenapa? karena pentingnya telah memiliki pengalaman hidup dan memiliki kemampuan untuk belajar mandiri begitu ya bapak dan ibu ini bisa dirasakan bisa direnungkan apa sih perbedaan antara pedagogi dan andragogi oke ini adalah simpulannya ya bapak dan ibu bahwa perbedaan utama antara pembelajaran pedagogi dan andragogi adalah pada peran guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran tujuan pelajaran kepuasan belajar pembelian metode pelajaran fokus peserta didik dan karakteristik peserta didik begitu ya bapak dan ibu oke jadi silahkan bapak dan ibu sudah mulai memberikan refleksi begitu ya bahwa apa sih bedanya pedagogi dan andragogi dan nanti kita akan bahas lagi di pertemuan selanjutnya untuk misalkan bapak dan ibu menginginkan kelas yang fokus pada andragogi ataupun pada pedagogi baik terima kasih saya Rati Hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati